hari ini adalah yang paling kesal karena kenapa bitcoin ini telah menipu diri aku uang aku banyak banget hilang akhirnya aku saling telah menaruh uangku di bitcoin dan uangku banyak yang hilang ini adalah salah satu orang beli uang aku supaya mereka bisa mengambil uang aku bitcoinnya kalian bisa tengok longsor banget ya kalau dari kaya-kaya itu longsor banget jadi kalau kalian trading di fitur, habislah uang lain liaran rupiah uang aku sudah habis di bitcoin oke sudah capek-capek, aku menggolin, aku trading, menang habis itu lost lagi di bitcoin terima kasih ya weh sudah klik video ini jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis selamat menonton, sedap bitcoin ini bukanlah penipuan dalam arti teknis karena memiliki teknologi dan jaringan yang nyata namun seperti dengan semua aspek keuangan dan berbagi pandangan tentang bitcoin beberapa orang melihat sebagai bentuk investasi yang potensial alat pembayaran yang alternatif atau bahkan sebagai inovasi teknologi yang signifikan dan juga nih beberapa resiko dan perhatian terkait bitcoin yang satu totalitas harga harga bitcoin itu sangat fluktuatif dan bisa berubah secara dramatis macam semalam dengan hari ini harganya sangat jauh dari Rp30.000 menjadi Rp26.000 anjay WSD pula tuh anjay gila jatuhnya ya berubahnya itu dalam waktu sangat singkat ini bisa menghasilkan peluang keuntungan besar tetapi juga bisa menyebabkan kerugian yang besar karena perubahannya itu ngeri ya ngeri-ngeri sedap jantungan kayak pun jantungan kali gitu ya itu bisa mengalami kerugian yang sangat besar dan untungnya pun juga sangat besar kalau rugi ya rugi banget kalau untung ya untung banget gitu ya jadi kalian tuh harus tau ya totalitas harga itu seperti itu yang kedua regulasi regulasi terhadap mata uang kripto masih berkembang dan dapat dampak pada pasar dan harga Bitcoin itu sendiri perubahan dalam regulasi bisa memiliki efek yang signifikan ya itu harus kalian tau ya terus yang ketiga keamanan ya Bitcoin ini meskipun teknologi blockchain yang termendasari Bitcoin relatif aman ada resiko peretasan dan serangan terhadap platform pertukaran ataupun dompet kripto yang dapat mengakibatkan kehilangan aset jadi biasanya yang mengambil Bitcoin itu adalah exchanger-exchanger per penyimpanan Bitcoin itu hati-hati ya biasanya dia rampas Bitcoin kalian aset-aset kalian yang keempat kehadiran penipuan ini dia yang namanya Bitcoin kehadiran penipuan seperti di semua sektor ada resiko penipuan terkait Bitcoin seperti skema piramida atau situs palsu yang mencoba mengelabui orang untuk menginvestasikan uang mereka penting untuk melakukan riset ataupun cermati sebelum kalian membuat keputusan berinvestasi di Bitcoin seperti aku karena aku udah riset-riset dulu jadi kalaupun aku lost bermiliar-miliar ya aku yaudah resiko ya mudah-mudahan kalian besok ganti yang lebih banyak lagi yaa seperti itu jika kalian tidak merasa yakin kalian itu harus berkonsultasi dulu dengan profesional keuangan ataupun ahli yang dapat memberikan panduan berdasarkan situasi keuangan kalian selalu ingat bahwa investasi apapun melibatkan resiko yang sangat besar atau dapat juga melibatkan keuntungan yang sangat besar jadi sebelum mengambil ketutusan ini kalian harus benar-benar pelajari dulu biar jangan menyesal nanti uang kalian hilang bunuh diri pula lagi ya kayak aku hilang bermiliaran aku gak bunuh diri aku trading lagi mudah-mudahan besok balik lagi semoga video ini mempunyai untuk kalian pastinya terus jangan lupa kalian subscribe terus saling video ini ataupun bagikan ke kawan-kawan kalian agar channel ini berkembang dan aku minta tolong support kalian itu kalian harus bantu aku supaya kalian bisa komen ataupun meninggalkan pesan yang baik ya agar banyak orang-orang di luar sana mengerti akan Bitcoin jangan langsung jatuh kalian uang begitu loh seperti yang kalian bergantung diri itu tidak baik aku nodi assalamualaikum see you next time bye bye